7 karyawan perusahaan distributor bahan pokok di kota Gorontalo akhirnya berurusan dengan polisi karena ketahuan mencuri barang perusahaan. Aksi pencurian ini terungkap setelah atasan perusahaan membuka rekaman kamera pemantau dan kemudian melaporkan kasus ini ke Polres Gorontalo Kota. Hasil pemeriksaan barang hasil curian kemudian dijual kembali untuk mendapatkan dana tunai. Dari pengakuan salah satu tersangka, mereka mencuri barang perusahaan karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi keluarga. Barang yang dijual di luar dari pengetahuan perusahaan ini digunakan untuk kepentingan pribadinya untuk kehidupan sehari-hari. Untuk pengakuan dari seluruh tersangka, ratata dari bulan Juni 2021 hingga bulan Maret 2022. Itu dibersarakan hasil audit selisih kerugian dari perusahaan. Ketujuh tersangka kini ditahan di Mapolres Gorontalo Kota. Akibat perbuatan yang dilakukan, ketujuh tersangka diancam dengan hukuman lima tahun penjara.